Sementara itu pemirsa akses jalan antar kecamatan di desa Patiluban Mudik, kecamatan Natal Mandeling Natal terendam banjir hingga 1 meter. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena tak satupun kendaraan yang berani melintasi genangan banjir. Sudah tiga hari terakhir akses jalan antar kecamatan di desa Patiluban Mudik, kecamatan Natal Mandeling Natal terendam banjir hingga 1 meter. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena tak satupun kendaraan yang berani melintasi genangan banjir. Sebagian warga yang ingin beraktivitas terpaksa diangkut menggunakan perahu rakit atau ada pula yang berjalan kaki melintasi genangan banjir. Banjir di jalan antar kecamatan yang menghubungkan kecamatan Natal dengan kecamatan Linggabayu di desa Patiluban Mudik ini merupakan banjir langganan yang kerap terjadi jika turun hujan. Persisnya di tepi sungai dan tak ada tanggul pembantas membuat genangan banjir kerap terjadi. Sudah tiga hari ini ya. Tingginya semana bang? Tingginya kalau daerah sini kira-kira sepinggang lah. Ya harapan ini mudah-mudahan pemerintah memperhatikan kami di kampung ini. Istilahnya bagaimana caranya penanggulangan banjir ini biar tahun depan kami jangan kena lagi. Warga berharap pemerintah daerah setempat segera tanggap dan memberikan solusi agar banjir tak terus terulang. Dari Mandiri Natal, Ahmad Hussein Lubis, Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.